jadi dia melintasi di bawah jembatan sungai makam dengan hati-hati dan juga dipandu oleh kapal takbut yang lainnya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys sore ini saya ingin ajak teman-teman jalan-jalan ke jembatan makam samarinda dan ini adalah video kedua ya saya buat kita jalan-jalan di jembatan makam dan dalam video ini saya mau ajak teman-teman melihat kapal takbut penarik batubara yang melintas di sungai makam melihat lebih dekat dari atas jembatan yang mau lihat ikuti terus videonya nah jadi saya harus menyeberang ya karena saya mau ambil ke suisi sebelah kanan jembatan untuk melihat kapal penarik batubara yang datang dari arah ulu sungai sebelum kelar nah jadi ini ya jadi di sisi jembatan makam ada tempat untuk pejalan kaki dan tempatnya ini aman sekali guys nah itu sungai makam ya kita akan lihat banyak sekali takbut yang menarik batubara yang akan melintasi jembatan makam guys nah itu teman-teman bisa lihat bisa nanti sudah kapal yang standby ya guys jadi sebelumnya saya sudah pernah buat video di jembatan makam ya nah waktu itu saya juga buat video tentang kapal yang melintasi di bawah sungai makam tapi gak lama ya karena waktu itu pas ada petir ya saat hujan jadi di skip aja videonya nah guys jadi seperti ini ya penampakan sungai makam kita lihat dari jembatan makam jadi jembatan makam ini sendiri ada dua guys ya ya tuh teman-teman lihat ini jembatan yang lebih besar tuh itu jembatan yang baru dibangun untuk memecah kemacetan karena disama reda sendiri sudah cukup lumayan banyak kendaraan jadi jembatannya harus dua guys ya oke jadi saya terus berjalan ini ya menuju ke tengah jadi biar bisa melihat situ lebih dekat kapal takbut yang lewat ini nah ini kapal napaleon namanya nih dia narik batubara guys saya harus agak cepat ya di bawah ini ada yang nunggu juga ini tuh kapal tradisional ya nah itu pengamannya guys jadi yang pilar 4 ini adalah pengamannya untuk mengantisipasi terjadinya benturan antara tongkang yang ditarik oleh takbut ini mengenai pilar jembatan mahakam guys atau dibilang untuk safety nya ya nah ini kita lihat ya ini kapal takbut yang menarik itu dipandu oleh kapal takbut yang lainnya juga ini kapal napoleon guys jadi dia melintasi di bawah jembatan sungai mahakam dengan hati-hati dan juga dipandu oleh kapal takbut yang lainnya guys jadi yang di bawah ini adalah batubara ya nah itu ya teman-teman lihat ya di belakangnya sendiri ada kapal takbut silakan pak silakan pak ada kapal takbut yang memandu ya karena khawatir takut menabat pilar jembatan ini guys bisa berbahaya ya dan ini ada speedboat yang mengontrol nah ini speedbootnya bolak-balik ini guys ya dia mengontrol nah itu prunya nah begitu tongkang sudah melewati jembatan maka kapal pandu ini dia balik untuk memandu lagi kapal yang kapal kapal takut yang lainnya guys yang akan melintasi jembatan mahakam kita bisa lihat lebih dekat ya tentara ini hairline ya, takut seru juga ya guys, kapan-kapan bolehlah saya ikut kapal ini bisa merikut langsung dari kapal mungkin ya mudahkanlah kesampaian nanti suatu saat dan disana itu adalah Big Mall Mall terbesar di kota Samarinda yang berada di kawasan sungai Kunjang dan disana itu adalah Hotel Haris ya guys hotel yang berada di sisi sungai Mahakam nah jadi ini ya pilar yang ada ini, ada 4 itu ini adalah sebagai safety-nya jembatan Mahakam guys jadi sedikit cerita bahwa jembatan Mahakam ini sudah beberapa kali ditabrak oleh tongkang batu bara ya guys tongkang-tongkang penarik batu bara itu kadang kalau lepas kontrol tak terkendali bisa menabrak pilar ini nah yang disana itu teman-teman bisa lihat itu semudah peot-peot ya besinya itu pernah ditabrak itu guys nah supaya kejadian tidak terulang dan antisipasi dijaga-jaga maka itulah gunanya kapal pandu untuk memandu takbud yang lewat nah guys jadi ini istilahnya pengolongan ya jadi setiap tongkang batu bara dan takbud yang melintas di bawah jembatan Mahakam itu namanya pengolongan ya kalau kalau para pro takbud ini menyebutkan pengolongan nah pengolongan disediri ini takbud marina ya selamat menikmati nah ini speednya juga ini speed pemandu guys ya jadi gak sembarangan yang kapal-kapal penarik tongkang ini melewati di bawah jembatan ada aturannya tersendiri jadi yang di bawah ini adalah emas hitam atau batu bara guys jadi seperti ini ya di dalam tongkang batu bara kita kan cuma kan biasanya melihat itu dari arah pinggir ya guys nah kari ini kita bisa melihat dari atas jadi seperti ini nih dalamnya ya emas hitam nah kan dia putar lagi guys itu sudah selesai misinya mengantarkan tongkang untuk mengolong di bawah jembatan maka takbud ini kembali putar balik selamat menikmati selamat menikmati tuh datang lagi guys ya sepertinya gak ada lagi ya ini yang ini dibelakangnya lagi biasanya bersusun ya cuma ini gak ada lagi saya lihat nih atau belum terlihat ya ini takbud kingstone yang akan mengolong di bawah jembatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi speed ini gunanya adalah jadi speed ini gunanya adalah jadi speed yang di samping ini guys ya yang kecil ini adalah speed patroli jadi dia juga sambil membantu pengolongan tongkang di bawah jembatan mahakam ini ini standby terus ini guys dia bolak balik speed footnya coba lihat batubara emas hitam hairline 12 putar balik selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Jembatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton